Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tabi pun Ya pun Kembali lagi bersama saya Dwi Arel Kali ini di segmen bisnis podcast Cawo Ekam Kali ini tim Cawo Ekam ada di kediaman Bu Iswandi Bu Iswandi merupakan owner dari Takin Cafe Takin Cafe ini adalah binaan dari PMKM Prima Indonesia Di bawah Bu Ririn ya Apa kabarnya Ibu cantik sekali Ya Allah Alhamdulillah Bajunya merah-merah di siang hari ini Semangat Oke semangat Bu gimana kegiatannya hari-hari Bu Selain dari owner Takin Cafe Apa lagi ini Bu Ya saya ibu rumah tangga biasa Ini ngisi-ngisi waktu di rumah Owner dari Takin Cafe ini punya produk gudeg ya guys Jadi gudeg itu biasanya kan yang buat orang Jogja nih Orang Jawa Mau tau Bu Ibu orang Jawa kah Saya Jawa tapi Jawa-nya Palembang Kalau udah kelahiran Palembang Yang Jawa orang Jogja asli suami saya Mbak Iswandinya Mbak Iswandi Jadi yang pintar buat gudeg ini ibunya atau bapaknya Yang jelas ibunya Saya kirain ibu nebeng sama bapak Enggak Oh gitu Takin Cafe Bu Mau tau deh kenapa namanya Takin Cafe Ya karena tadinya kan usaha anak-anak ini Jadi ibunya nebeng Jadi ceritanya ibu penebeng Sama anak-anak gitu Di Takin Cafe selain dari gudeg apa lagi Bu Dia angkringan Oh angkringan Mau tau buat gudeg sejak kapan Bu Buat gudeg ya karena iseng-iseng tadi Suaminya doyang itu Dibikin Sudah berapa lama Kurang lebih Adalah Sama satu tahun Kenalan sama Puririn Yaitu Tadinya kenalannya bukan di PMKM Ibu itu kenalannya yang dia di YPKI Karena dia juga Ini juga dari YPKI Itu lama Ibu kakak di dia Udah ada kurang lebih dua tahunan itu Kita sering Kunjungan-kunjungan itu Berbarengan Terus ya itu Akhirnya Kenapa gak ibu bikin Usaha gude Karena kita udah ada Apa namanya ini PMKM PMKM ini Ya semenjak berdirinya PMKM lah Ibu ikut Gabung ya di PMKM ya Bu Jadi Binaan PM Untuk binaan PMKM nih Bu Karena PMKM itu kan Intinya organisasi Itu ya UMKM ya Untuk perizinan Budek Ibu Apakah sudah ada? Kemarin sudah ada Bukan sudah ada Sudah ditinjau Sudah ditinjau Tapi pengajuan Berarti ibu pengajuan Untuk ini Sudah ditinjau Tapi gak tahu Sudah keluar apa Belumnya juga Dalam proses On proses ya On proses Masih dalam proses Nah Untuk Pembuatan gudek nih Bu Aku dari tadi Mata aku ke situ aja Gudek ini kan Bahannya kalau gak salah Di Nangka ya Bu Eh nangka Gori ya Bener Nangka bahasa Indonesia Gori bahasa Jawa Itu kira-kira sulit gak Bahannya Bu? Kalau bahan gak sulit Tapi musim-musiman juga sih Kan Gak sulit sih Tapi dia harus yang Ada spesifikasinya Atau Ini gitu Nangkanya nangka Nangka asli gitu lah Bukan yang nangka Sekarang kan banyak Nangka-nangka Sudah di setek-setek itu loh Sudah kawin-kawinan Apa nama ini? Oh Dia Dikawinkan Jadi itu Saya tadi agak mikir guys Nangka asli Sama nangka yang gak asli Ternyata dia Darah muria Oh nangka sama nangka gitu Gak dicampur sama Misalnya nangka sama Apa itu nama Sama cempeda Cempeda Oh gitu Jadi harus yang bener-bener asli Iya bu Oh ini Kalau boleh Ada juga gundeg itu ini Ada gundeg pohon Kelapa Tapi kan pohon kelapa susah Pohon kelapa itu Kalau gak salah Itunya ya Sumatera umbut ya Yang di tengah pohon Kalau gak itu Manggarnya itu Manggarnya itu Kembangnya Kembangnya Oh itu juga bisa untuk Bisa Tapi yang muda Yang muda itu Baru tahu saya bu Ngelihat gundeg ya bu Bisa warnanya sampai coklat Kalau boleh tahu bu Sedikit proses pembuatannya bu Maaf ya guys Nah di dalam gundeg ini bu Satu paket Ini ya guys Gini Ibu ngejualnya seperti ini Itu masih ada kurang satu Apa? Telurnya Telur yang hitam Oh iya Ada telurnya Masih kurang Karena ini Apa namanya Mendadak Jadi telurnya belum Ngetes Belum Oh gitu oke Ini kurang telur ya guys Ini satu paket Kurang telur ini Ini harga segini berapa? Hama telur sama itu Kalau dari kita ini 25 25 ribu 25 ribu nih ya guys Kayak gini Jadi ada gundegnya Ini Ini sayur Apa ini? Opor Oh ini opor ayam Arehnya Orenya Areh Nah terus Kalau ini bu Kalau enggak salah Ini kreceknya Cabeknya setan guys Harus pakai tabel setan Nah krecek ini bu Krecek ini kalau enggak salah Dari kulit itu ya Kurupulit 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 ya Ini kacang Apa ini? Itu namanya kacang polo Kacang polo Susah carinya Disini Susah ya Disini ya bu Susah Jadi satu paket ya guys Ada Gundegnya Ada arehnya Ada telurnya Sama ada krecek ya bu 25 ribu Laper Tapi enggak pakai nasi loh 25 ribu Oh iya Enggak pakai nasi Tapi enggak pakai nasi guys Disini pakai nasi ini Karena saya mau icip-icip Ya guys Cara pengolahannya gundeg bu Cara pengolahannya gundeg Sangat-sangat Sangat layak Sangat layak Sangat layak Sayur gori biasa Sangat lama Oh dari proses kita Kupas Sampai Kalau kupas Oke lah Sekarang ada yang jual Sudah cacakan ya Sudah kupasan Itu dari proses itu Sampai ke itu 8 jam Dimasak Dikukus atau Dimasak Direbus 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 Itu pakai gula merah Banyakin daun salam Biar jadi hitam Biar jadi hitam itu Gula merah yang merah Yang itu Itu Ini lama Proses itu Lama Itu sama telurnya juga Tidak Telurnya kok bisa hitam Telurnya kan direbus dulu Telurnya terus dimasukin Berbarengan dengan ini ya Makanya warnanya sama ya Bisa hitam Sama Kalau enggak juga bisa Telur sendiri Dimasak sendiri Itu lagi Amal juga Prosesnya ya Amper sama 6-8 jam 6-8 jam Pantes telurnya rasanya Agak manis ya Sama ya bu Ayo pakai doa Oh iya Lupa Disuruh doa lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma baiki Nafim Maragapan Wakin aja Benar amin Selesai ya Kalau sama ibu dan bapak Dimarahin terus Udah dimarah Oh diingetin Oh diingetin Iya bu Iya Saya nurut diingetin Eh enggak mau pakai nasi Pakain aja Biar berkah ibunya juga Amin Jadi rasanya memang Pure manis ya bu Pure manis ini Ini udah Udah dimodif disini Enggak terlalu manis loh Kalau di jawabnya Lebih manis lagi Terus ibu Bikin Bikin itunya Kereceknya juga Udah asin Enggak manis Kayak bisa Nah manis semua Jadi memang makannya Harus dimix ya bu Kalau satu-satu Kayak gini Enggak ini ya Coba makan nasi Empuk banget gitu loh Kayak Apa namanya Hampir gak Kerasa nangka lagi Malahan ibu Makanya Makanya Kalau itu kan Ini budah ibu Apa namanya Sesuai dengan Lidah Sumatera Lidah Sumatera Balik lagi nih bu Kepo Kepo pasti ya Teman-teman di rumah Yang kata ibu Nangka beneran Sama nangka Itu Kawi apa nih Kalau nangka beneran Lihat sendiri mbaknya Kan misah dia Ceratnya ya Itunya ya Budeknya jadi misah kan Kalau nangka kawi itu Dia bonyok Gak bisa misah Susah Misah Jadi bisa Di ini-ini ya Kalau misalnya Kita beli salah Misalnya ibu ya Gitu Kelihatan bener Kelihatan Kalau ibu itu loh Udah pernah Mencoba Mencoba ya Tadinya Nangka apa aja Kali ya Bikin ibu bisa Digudek gitu ya Makanya ibu tau Ada yang nangka kawi Sama nangka yang Itu Yang beneran nangka Guys Ternyata Sebenernya bahasa Kalau kita keturunan murni Nangka nikahnya Sama nangka Nah kalau nangka nikahnya Sama itu Cempenda Itu namanya kawi guys Jadi diinget Silang Perkawinan silang Perkawinan silang Iya kan Perkawinan silang Kereceknya Pedas banget Itu tadi kan Orang Sumatra Pedas Kita orang Sumatra Jadinya di Coba ini Cicip ini ya Kuahnya Ayamnya ya Kuahnya Kasih itunya Kasih apanya ibu Ke gudegnya Oh gitu Oh cara makannya seperti itu Iya Kesini Oh gini Oh gini Oh baru dimakan Itu kan perpaduannya Oh gitu Campur sama kerecek juga Kayaknya ya Maaf ya guys Saya ini orang Jawa Tapi saya Makannya biasanya Gak kayak gini Karena udah di Sumatra Oh iya Ternyata kalau udah dicampur itu Manis Lembut Dicampur sama santannya gurih Ketemu pedas Nano-nano kan Yakin Pantes banyak yang nagih sama Kudeg Kalau boleh tau Dalam sehari biasanya ibu bisa ngejual berapa banyak Kita jualnya Pesanan Jadi kalau gak ada pesanan ibu gak buat ya Bukan gak buat ya Buat Tapi ya Gak yang banyak Gitu Karena Udah kan bukan makanan Ini ya Iya Maksudnya bukan makanan Kesukaan orang Sumatra Sumatra iya Paling orang Jawa yang mau pesen aja ya ibu ya Gitu Bener nih Makanya itunya nedeng ke anak-anak Bener Jadi salah satu menu kali ya ibu Nah untuk pangsa-pasarnya ibu Penjualannya selain di Cafe Takin Dimana aja ibu Ya itu tadi pesanan Pesanan By phone ya Online ya Betul Lewat WA IG Facebooknya ada kah? Ada tuh anak-anak Makanya itu Nanti kita deskripsi aja ya ibu ya Jadi kalau teman-teman sahabat cowok ekam yang di luar sana Mau pesen-pesen Enak guys Saya orang Jawa mungkin ya Ini enak guys Beneran enak Amin Nanti bisa di bawah ada deskripsinya ya Untuk pesen langsung sama ibu Kalau boleh tau nih bu Ini kan rumah produksinya ya bu Iya Rumah produksi sekaligus tempat usahanya ya Langsung bisa kesini kalau mau pesen ya gitu Alamatnya bu Kalau boleh tau Alamatnya jalan Raja Basah 1 Blok B Nomor 5 Parum Naswai Halib Harapan ibu ke depan Untuk usaha ibu ini? Ya harapannya Usahanya lancar Bisa masuk-masuk ke supermarket Oh Apa tuh Mana lagi itu loh Lebih berkembang lah intinya ya bu Ya ibu mau Usahanya lebih berkembang lagi Jadi kalau ibu ngomong-ngomong Masuk-masuk ke supermarket Atau ke tempat lain Bisa buka Misalnya ada yang mau Angkringan atau apa Pesen gitu bisa juga Jadi buka reseller juga buka ibu Insya Allah Kedepannya itu harapan kan Jadi harapan ibu seperti itu ya Pandemi yang lagi Semuanya terpuruk ya bu Banyak pengusaha-pengusaha Yang tadinya berjalan stabil Tiba-tiba don Bangkrut juga banyak Tapi kok ibu malah buka usaha Di keadaan yang seperti ini Kalau boleh minta sedikit motivasi Untuk sahabat cowok ekam yang di rumah bu Gimana caranya bisa bertahan? Semua kan ada Batasnya ya Semua ada Akhir, ada awal Ya mungkin ini kita Di masa pandemi ini Kita dikasih Allah cobaan Mungkin kita disuruh menata Untuk ke depan Ya mudah-mudahan Sama adik-adik Yang mau buka usaha Apa ibu-ibu yang mau buka usaha Ya maju terus Insya Allah Sama PMKM Prima Maju terus Sukses terus Kegagalan Bukanlah Akhir segalanya Kegagalan Kita maju lagi Insya Allah Kalau emang Allah berkehendak Usaha berjalan terus Walaupun sedikit demi sedikit Kita gak usah nyari untung yang banyak Kita nyari ridha Allah aja Itu dari saya Insya Allah Bermanfaat Motivasinya Menggugah Ibu-ibu yang baru mulai Sama ibu-ibu yang sudah lama Adik-adik yang baru akan Mulai Ya itulah Motivasinya Terima kasih ibu Untuk bincang-bincang kita Siang hari ini Dan sahabat Cawo Ekam Di luar sana pun Intinya jangan berhenti berjuang Dan kami dari tim Cawo Ekam Juga mengucapkan banyak terima kasih Karena diizinkan untuk berkunjung di Kediaman ibu juga Dan untuk PMKM Prima Indonesia Juga terima kasih Karena mengizinkan binaannya Untuk sedikit berbagi Tentang usaha bisnisnya Mudah-mudahan Teman-teman yang di luar sana juga Bisa Tetap berjuang Terus Terus Dan Ada organisasi nih Yang bisa untuk ngebantu Teman-teman UMKM Untuk bisa berjuang bersama Gitu Jadi jangan sungkan untuk Kita maju Dengan bersama-sama Ya ibu ya Ibu juga dari PMKM Prima Mandiri Binaan Bu Ririn Terima kasih Prima Indonesia Dan usaha ibu Mudah-mudahan Diberi kelancaran Kesuksesan Maju terus Diberi keberkahan Semua cita-citanya Untuk sukses Di hijabah sama Allah Untuk Prima Mandirinya Mudah-mudahan Sukses juga Jadi Kami tutup Bincang-bincang kami Siang hari ini Saya Dwi Arel Bersama Bukis Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Kami tutup